. Dalam rangka pemilihan kepala desa, Pemerintah Kecamatan Gunung Kaler Kabupaten Tangerang, menggelar deklarasi damai dan ikrar, bersama para peserta calon kepala desa di Aula Kecamatan. Kamis, tanggal 3 Juni 2021. Acara tersebut dihadiri oleh Camat Gunung Kaler, Saedaman SHMSI, Kapol Sekresek, AKP Osman Sigalinging SH, dan Ramil Tujuh, Kapten Emrituan Idrus, Ketua MUI Kecamatan Gunung Kaler, Fahad SPDI, Sekcam Gunung Kaler, Supyani, Ibnu, Staf Kecamatan Gunung Kaler, dan 11 peserta calon kepala desa, yaitu, dari desa Cibetok, Haji Ainilah Syarif SH, dan Muhammad Jailani. Dari desa Onyam, Jumenar dan Bustonil Arifin, dari desa Rancagede, Haji Yani dan Sarkah. Dan terakhir, dari desa Sidoko, Abdurrozak, Sahroni, Haji Sibarta Awit, Suheri, dan Muhammad Gozin. Serta hadir juga para Ketua Panitia Pilkades, para Ketua Panwasper masing-masing desa, dan empat kepala desa yaitu, Rituan MSPD, Kepala Desa Cibetok, Asep, Kepala Desa Onyam, Sutisna, Kepala Desa Rancagede, dan Tobikoh, Kepala Desa Sidoko. Sambutan diawali oleh Camat Gunung Kaler, Saedaman SHMSI, dilanjut oleh Kapolsek Resek, AKP Osman Sigalingging SH, dan terakhir, dari Dan Ramil 7, Kapten M. Rituan Idrus. Kemudian dilanjut pembacaan ikrar bersama, dari masing-masing sebelas calon Kepala Desa. Pada hari ini, Kamis, tanggal 3, bulan Juni, tahun 2021, bertempat di Aula Kantor Pecamatan Gunung Kaler, di Aula Kantor Pecamatan Gunung Kaler, disaksikan oleh Cangat Gunung Kaler, Kapolsek Gunung Kaler, dan Rami Gunung Kaler, Panitia Pemilihan Kepala Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa, kami yang bertandatangan, para calon Kepala Desa, telah membacakan, dan membacakan, selanjutnya penandatanganan oleh para calon Kepala Desa, juga Camat Gunung Kaler, Kapolsek, dan Ramil, Ketua Panitia Pilkades, Ketua Panwas, dan Ketua BPD. erto. Terima kasih. tombol kesehatan, PEMBICARA 1 Kemudian di penghujung acara Ketua MUI Kecamatan Gunung Kaler, Fahad SPDI, menutup acara dengan doa bersama. PEMBICARA 1 Sekarang Tenggara MUI Kecamatan Gunung Kaler, tidak lain agar pelaksanaan nanti kita harapkan dapat berjalan kondusif, berjalan aman, tentram, tidak ada hal-hal yang tidak inginkan. Kami semuanya sudah berkomitmen untuk pelaksanaan nanti, didahului oleh kemarin tahapan-tahapan, Alhamdulillah kami juga sudah mengunjungi beberapa calon, intinya mereka akan siap membantu mengamankan pelaksanaan Pilkades serentak sekecamatan Gunung Kaler. Oh iya, di sini ada 4 desa yang melaksanakan Pilkades, khusus untuk desa Sidoko ada 5 calon. Yang lainnya Onyam 2, Kranca Gede 2, dan Cibotok 2. Jadi semuanya ada 11 ya. Iya, 11 kontestan mudah-mudahan pelaksanaan nanti berjalan dengan aman, kondusif, dan tidak ada masalah. Iya, terima kasih. Jadi perlu kita garisbawahi bahwa apa yang sudah diselenggarakan ini adalah ikrat dan deklarasi untuk mensukseskan Pilkades secara aman, damai. Nah, tentu saja kita berharap supaya semua ikut bersama-sama menciptakan Pilkades yang damai itu. Kedepan untuk menghasilkan pemimpin di desa yang bagus, yang amanah, yang membangun desa. Untuk personil itu sudah disetting lalu langsung lewat pores, karena ini Pilkades serentak ya di Kabupaten Tangerang ini. Jadi itu personil disetting dari pores. Kita yang di Polsek melaksanakan kegiatan ini, mulai dari tahapan-tahapan sampai nanti hari H, juga mungkin kita akan dapatkan BKO personil untuk melenggarakan, melaksanakan pengamanan. Akan tetapi, tentu saja yang kita andalkan adalah masyarakat untuk menciptakan situasi yang aman. Kita sangat mengandalkan masyarakat dengan seluruh komponen-komponen, tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, pemerintah yang ada untuk menciptakan Pilkades yang aman. Dan demikian juga dengan calon-calon itu. Calon-calonnya juga sangat kita andalkan untuk menciptakan yang aman, Pilkadesnya. Baik pendukungnya, simpatisannya, maupun tim suksesnya. Sehingga, Pilkades ini berjalan aman, damai, dan gembira tentunya. Kita berharap seperti ini, ketika kita memulai sampai berakhir semuanya bergembira kita di sini. Pilkades juga kita berharap seperti itu, ketika dimulai sampai nanti akhirnya juga berjalan aman dan semuanya bergembira. Kalau untuk calon kepala desa, yang untuk jadi itu hanya satu, yang bisa dibagi-bagi, jadi hanya satu nanti yang jadi. Tapi walaupun dia tidak unggul, tidak menang, yang menang itu jangan lalu menjadi sakit hati. Ini kompetisi yang sehat lah kan gitu. Ya tentunya kita berharap untuk pemilihan kepala desa serentak nanti, khususnya di wilayah Kecamatan Gunung Kaler, bisa berjalan dengan aman, lancar, dan tertib. Itu semua dengan idenya pacamat seperti ini ya bagus juga. Kenapa? Kita sempat menyampaikan kepada calon kepala desa agar semuanya patuh mentah hati apa yang sudah diatur oleh peraturan bupati nomor 16 tahun 2001. Karena pemilihan kepala desa ini biasa kita laksanakan, tetapi ini agak berbeda dalam situasi bencana non-alam. Dalam hal ini adalah pandemi COVID-19. Dan kalau semuanya bisa mengikuti dengan peraturan-peraturan itu, dan insya Allah nanti bisa akan berjalan dengan aman, tertib, dan lancar. Pimpinan sudah menyiapkan tentunya. Dalam kegiatan-kegiatan ini, masalah pengamanan-pengamanan itu sudah merupakan protab bagi kami, baik dari TNI maupun Polri. Diminta atau tidak diminta, itu sudah pastinya akan kami siapkan. Tangerang, tanggal 3 Juni 2021, Wartawan Jurnal Media Indonesia, Suherman dan Mulyadi, melaporkan. Terima kasih.